Bismillah alhamdulillah Tentunya nikmat sehat, rezeki, dan lain sebagainya Dan salah satunya adalah kita bisa berkumpul Allah mudahkan bisa hadir di majlis tahsin online ini Di nggak angaji, nggak asik ini Tentunya semoga Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan Dan apa yang kita kerjakan ini tentunya dicatat sebagai pahala Yang bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelam Baik sahabatku sekalian Tentunya pada malam hari ini adalah Pembahasan kitab Fatur Rahman Memperbaiki timbangan bacaan Al-Quran kita Dan juga dengan cara mentahaji dari bacaan Al-Quran kita Jangan lupa untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita Karena Allah SWT Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa faham Apa yang disampaikan oleh Ustaz Dan juga bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita Semakin lebih baik lagi tentunya Untuk selanjutnya Anda langsung serahkan saja kepada Ustaz Runini Apabila sudah siap Tafadal Ustaz Baik Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Wala kuwata illa billah Ashad an la ilaha illallah Adahu la sharika lah Ashad anna muhammadan abduhu Rasuluhu Al-lazila nabiya ba'lah Ya yul ladhi amal attaqullah Yattaqullah haqqa tuqatihi Wa la ta'umutunna illa wa'antuhu Wa ba'd Allah muh salli wa sallim Ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sallabihi Wa man tabirahum Bi asarin ila yaum iddin Alhamdulillah Sahabat kiri yang baik Yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala Di pertemuan hari ini Mudah-mudahan Allah S.A.W. Melimpahkan rahmat taufiq Serta hidayahnya Sehingga Terus-terusan kita Didaga oleh Allah Dalam kebaikan Dan mudah-mudahan Kita selalu Diistiqamahkan oleh Allah Dalam kebaikan Dan dimudahkan Urusan kita Dalam kebaikan Di antara bentuk cintanya Allah Adalah Ya Membiarkan atau Memberikan kita rahmatnya Memberikan kita kasih sayangnya Yaitu Dengan cara berlapang Dalam majlis Dengan cara kita Ya Mudah Kita untuk Menerima nasihat-nasihat kebaikan Ini apa sayang kepada kita Ya Jadi Ketika nasihat-nasihat baik Itu Mental Atau mantur Di kita Atau jengkel Ketika dimasihatin Sebagainya Maka Perlu ditanyakan Tapi nasihat juga Ada tempatnya Tadi ada yang hadir Tidak Di Masjid Al-Ukhwah Biasanya Ustaz Oh iya Biasanya Sabtu ya Tidak Ustaz Nah Saya kira tadi Ya Itu hadir ya Teman-teman Usahakan Hadir Syekh Doktor Jamal Itu guru saya Ya Pembina saya juga Bina Anadi Yayasan dulu Beliau memiliki Ratusan Sehat keilmuan Ya Ratusan Sehat keilmuan Jadi Rugi Kalau tidak hadir Ya Kalau antum dekat Yang Bandung dekat Datanglah Ya Datang Di Masjid Al-Ukhwah Pasut Kencana Ya Kalau Sama panitianya Sampaikan Salamkan Sama-sama Panitianya Di sana InsyaAllah Tahu Pasti tahu saya InsyaAllah Ya Kalau Kan di sana Yang mengadakan InsyaAllah Sampaikan salam saya Sama orang-orang Al-Fitiyah Kalau dia lama Kalau pembina-pembina Al-Fitiyah Pasti tahu saya Ya Pasti dia tahu InsyaAllah Nah Baik Kita akan mulai Di Fatah Ya Tanwin Bilkasri Nah Sebelum itu Tanwin Bilkasri Tanwin Bilfatsi Yang Yang pertama Yang saya suruh Payarkan Ada yang setor tadi Ada yang setor Ada yang setor tadi Ada yang setor Agak Tadian lagi Ya Jadi Mendadak Setorannya Ya Mohon maaf Tidak sempat Saya periksa Teman-teman Nah Terus Jadi Yang Sami'u laha Syahiqan Ya Disini memang dia Apa namanya Matiwad Tapi Yang kita maukan adalah Bagaimana dia Tanwin dulu Kita fokuskan Di Tanwin Memang matiwad Disini Dibacanya Ya Kalau nisaan Misalnya Duaan Sawaan Itu dia Nidaan Matiwad Tapi Tidak tertulis Alifnya Maka dia Dikatakan Ya Apa Layuktab Layuktab Atau Yah Zafurasman Atau Yah Layuktab Nisaan Binaan Tapi yang kita mahu disini Adalah Terfokus dulu Kepada Sanwin Ya Jadi Sami'u Sami'u Laha Syahiqan Jadi Nanti Ada yang tadi Syahiqa Bagus Tapi Yang setoran itu Syahiqa Tapi yang saya inginkan Adalah kita Fokus dulu Di Tanwinnya Kita fokus Tanwinnya Nanti bahas Madlinya Madlin Dan sebagainya Di bab selanjutnya Nah Kita lanjutkan Ke Tanwin Bilkasri Tanwin Bilkasri Sama dengan Yang Tadi Yang Tanwin Bilfath Kalau Bilfath Ya Tanwin Bilfath Iban Ya Ba Tanwin Bilfath Iban Tak Tanwin Bilfath Itan Kalauhayq 걸로 Kalau Tak Tanwin Bilkasri Sim Tanwin Bilkasri Jin mettre Tad Tanwin Bilkasri Hinn Kl Tanrin Bilkasri Khinn Dal Tanwin Bilkasri Din Zal Tanwin Bilkasri Sin Nah seperti itu sampai Ya tanwin bilkasriyin Nah Nah cara mengajaknya bagaimana Sama seperti cara mengajak tanwin Ini bab tanwin cuman dia Tanwin itu kan ada yang fathah ta'in Terus ada yang kasrah ta'in Dan dummah ta'in Kemudian sudah saya jabarkan An in un bagaimana Awal mulanya Sejarahnya Coba intip aja Coba intip aja jangan Nah Seperti itu ya Jadi Su'abin bagaimana cara mengajaknya Su'a Su'a Ya Ba tanwin bilkasri Su'abin Kalau Kalau A-bi A-bi-da-tin A- Alif Madi-tabi'i Harakatan A-bi A-bi-da A-bi-da Disini ada Madi-tabi'i Berarti Karena alif Berarti Alif Madi-tabi'i Harakatan A-bi-da Ta'tanwin bilkasri A-bi-da-tin Naam Seperti itu Sekali lagi deh Hadisin Hadis Hadis Disini ada Madi Yaitu Ya Berarti kita sebutkan Ya Mertabi'i Harakatan Hadis Ya Sa'tanwin bilkasri Hadisin Sampai disini Bisa Difahami Teman-teman Kalau yang mau Langsung Acungkan tangannya Ya Mau coba Langsung Acungkan Kalau bahasa Ininya Bahasa Bulinya Raise your hand Ya Touch your hand Pun Picture Raise hand Gayaan Gayaan Masih inggris Malah masih tidak Bisa Besik Boleh Ya Jadi Yang Langsung saja Dicontohin Tadi Tidak perlu Mungkin saya Berapa Kasih tahu Ya Ba'tanwin bilkasri Bintak Tanwin bilkasri Tin Tanwin bilkasri Tin gitu Ya Jim Tanwin Bilkasri Jin gitu Ya Mbak Sofi Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Aswan Kemarin Ijin Jadi Oh iya Yang berjalanan Iya Baru Kemarin Nyampe Oh Kak Umudik Itu Nganter Anak Oh Mesanren Kuliah Di Jogja Oh Kuliah Di Jogja Oh Universitas Islam Islam Indonesia Indonesia Kalau dulu Kalau dulu saya di UNJ Oh Wade 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 Ahmad Tahan Deket 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 Pamela Pamela itu masuk lagi Sana Oh Oh Yang mana nih Yang Yang Su'abin Tadi udah dijelaskan kan Oh Su'abin Bak Tanwin Bin Kasro Bin Su'abin Baik Tidak harus Tidak harus Tidak harus Masuk aja Su'a Su'a Ba Tanwin Bil Kasri Su'abin Itu Ya Afwan Ada itu Ustadz Kuraniah Ngajinya begitu Ya Ya itu Dikutap Kalau terasa Ya Jadi kebawa Kutap Al-Fatih Kayak gitu Ya Afwan Ustadz Babas Terus Mana lagi Diulang Su'abin Su'a Su'a Bak Tanwin Kasro Bin Su'abin Bil Kasri Oh iya Bil Kasri Bak Tanwin Bil Kasri Bin Su'a Bin Binnya Jangan disebut dulu Bak Tanwin Bil Kasri Su'abin Gitu Langsung Bak Tanwin Bil Kasri Su' Bak Tanwin Bil Kasri Bin Gitu Su'abin Su'abin Coba dengar Coba dengar Sekali lagi Su'a 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 Tanwin Bil Kasri Su'abin Bak Tanwin Bil Kasri Bil Kasri Bin Gitu ya Su'abin Su'a 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 Bak Tanwin Bil Kasri Su'abin Gitu Nah Begitu Oh Baik Binnya Jadi Belakangan Setelah Belakangan Oh Siap Ulang Ustadz Eh ulang Lanjutnya Boleh Yang mana Ustadz Ain Ya Abid Abid Alif Matopi Harakatan Abid Abid Alif Matopi Harakatan Abid Masya Allah Lanjut Hab Di Had Ya Matopi Harakatan Hadi Sa Sa Tanwin Bil Kasrin Hadisin Bil Kasri Hadisin Bil Hasri Hadisin Kak Bil Kasri Kasri Bil Kasri H H K Ya K K Hadi Hadi Ya Matopi Harakatan Hadi Sa Tanwin Bil Kasri Bil Kasri Hadisin Nah Baik Hasbuk Terus Latihan Aja Sesering Latihan Walaupun Sendirian Dimana Tak bingungnya Tinggal Telepon Atau tinggal Facebook Kalau saya Amang Bapak Masih Miss Call dulu Apa misalnya Telepon Miss Call dulu Karena Nggak 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 Full time Iya Iya Jadi Casanya Habis subuh Itu baru Ada waktu Sedikit Atau Atau Sebelum Jam Delapan Disini Setelah Delapan Masih bisa Kalau mulai Ngajar Sejam Delapan Baik Ustaz Insya Allah Lanjut Buru Jin Teh Neli Pemang Pek Silahkan Ustaz Ustaz Silahkan Buru Buru Wau Matobi Harokatan Buru Jaktan Win Bilkas Sri Buru Jin Bisa Nuh Wau Matobi Warokatan Nuh Ha Tanwin Bilkas Sri Nuh Hin Bi Ulang Ulang Buru Jin Buru Jin Bu Hin Nuh Hin Nuh Hin Awal Nuh Wau Matobi Harokatan Nuh Ha Yang Awal Diurang Mbak Teneli Buru Buru Jin Dari Buru Buru Wau Matobi Harokatan Buru Jakt Jim Jim Ya Dibaca Jakt Jim 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 Panwin Bilpat Bat Bat Hi Buru Jin Panjang Kan Wau Matobi Harokatan Buru Oh iya Buru Jin Abas Lanjut Nuh 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 Wau Matobi Harokatan Nuh Ha Tanwin Bilfati Nuh Hin Ustaz Lanjut Bi A Bi A A Khi Khi Tanwin Bilfati Kho 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 Tanwin Bilfati Bi A Jin Bi A Hinn Bi A Hinn Ulang Bi A Bi A Kho Tanwin Bilfati Bi A Hinn Baik Banyaknya Mustamik Mbak Nuning Silahkan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Yang Wasyahidin Wasyahidin Wasyah Wasyah Alif Matobi Harokatan Wasyah Hi Wasyah Hi Dal Tanwin Bilfati Wasyahidin Khi Ya Matobi Harokatan Hina Hina I Hina I Dal Tanwin Bilfati Hina I Z Kho R Kho Alif Matobi Harokatan Kho R R R Tanwin Bilfati Kho R R R A Z A Z Ya Matobi Harokatan A Z Z Z Tanwin Bilfati Az Z Tanwin Z Tanwin Bilkasri Azizin Baik Non Siperan Aset Afwan Baik Selanjutnya Mbak Kana Udah Udah Belum Terakhir Silahkan Mbak Kana Terakhir Qabashin Bismillahirrahmanirrahim Tanwin Tanwin Fath Tanwin Bin Kasri Qabashin Tanwin 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 Bin Kasri Tanwin bin Kasri Tanwin bin Kasri Tanwin bin Kasri Mahisin Ari Ari Ya matobi'i harukatan Ari Tanwin bin Tanwin bin Kasri Ari Nah Hasbuk Amin Satari silahkan Dibadikannya Satari izin Tami istad Oh naam Baik Silahkan Ustaz Ada Oh Yang Bergadang Enggak ini udah pada tidur Alhamdulillah Oh saya ini masih Fakihah sudah tidur Masih main-main walaupun dia sakit tetap dia bergadang Hidup bergadang Masya Allah Ya ada Abang Uno Ya silahkan Ya Dia yang kuning-kuning Balikkan yang lagi Naba'in Naba'in Ya Sampai Sampai suhufin Kuning aja Baik Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Naba'in Hamzah Bener ya Ustaz Nah Hamzah Tanwin Bilkasri Nabain Naba'in Kabak Kabak Dal Tanwin Bilkasri Kabadin Fa'la Fa'la Ka'af Tanwin Bilkasri Fa'la'kin Suhu Suhu Fa' Tanwin Bilkasri Suhu Fin Nah Kher Hasbro Ntar dulu Ntar dulu saya nge-check Si adik dulu Sebentar Terima kasih. 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 bab satu bab atau lanjut ke lanjutkan kita habiskan Tanwin baiknya mungkin bagaimana Ustadz atau dicukupin juga dengan pertanyaan atau mungkin boleh boleh silahkan ada yang mau didiskusikan silahkan boleh teman-teman yang lain satu bab satu bab ya fair baik boleh ditanyakan silahkan yang empat huruf gimana ya sama cuma lihat baris pink yang terakhir di halaman 43 sama kita di akhirnya kemudian kita baca tin contohnya sudah habis tak tanwin bilfadhi muha jira tin tidak kita baca tak tanwin bilkasri jangan tin langsung tidak tapi ulang ini muhaji roh tin kalau masih ada satu kalimat maka diulang diulang dari muhaji roh tin tapi ya langkah baiknya jangan ditunggu tadi kayak menunggu misalnya taruh lah khulu qin misalnya khulu khulu qoftan min bilfadhi khulu qin jangan sampai jidah kalau bisa kalau bisa jangan jidah langsung saja kalau bahasa kita mau babetkan misalnya khulu khulu qoftan min bilfadhi khulu qin nah seperti itu qoftan min bilfadhi khulu qin langsung saja misalnya tadi kayak misalnya gururin misalnya yang pendek pendek dulu deh atau pokoknya pokoknya jelas pokoknya jelas di akhir itu setiap misalnya tan min bilfadhi langsung ke huruf awal tan min bilfadhi langsung ke gata awal biar tidak ada jidahnya taruh misalnya disini naba in ya tan min bilfadhi naba in nah misalnya fathikabadin langsung saja ya jadi dia punya dia punya dia punya lakum kabadin setiap nanti ketika kita baca ya dia pasti akan tersusun jadi satu misalnya alhamdulillah hi rabbil alamin dia tersusun jadi satu sehingga tidak ada lagi yang seperti ini seperti itu ya tidak ada lagi yang apa lagi dia alhamdulillah ya tidak ada lagi seperti itu ya sudah mad itu kan dia lurus saatnya dia lempang tidak ada begini begini tidak ada ya tidak ada khairan gitu ya jadi setiap walaupun dia panjang misalnya kayak di ping yang terakhir tetap kita baca nah ada seperti itu nah sampai disini ada yang mau diskusikan silahkan tapi PRnya yang itu ya yang yang enam ini ya amaro bisodakotin amaro dengan bisodakotin ada dua disini amaro bisodakotin baik itu yang diajar nanti ya boleh disetarkan nanti nah boleh ada diskusikan silahkan ada yang mau ditanyakan kalau masih yang ada yang bingung silahkan ngacung mungkin bisa di nanti bisa dijelaskan seputar mat yang kemarin yang tufah kemarin ketika masih bingung gitu ya mau bertanya tentang mat yang matris kemarin juga boleh silahkan atau yang lainnya assalamualaikum yang halaman 47 yang pojok yang pojok aridin ya ya aduh 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 ya itu aduh satu dua satu aridin satu untuk baca yang alif intinya apa nih ustad hamzah dua itu mademut tafil wajib 4 atau 5 harikat hamzah tanwin bilfadhi dua in baik nah supra ustad afwan baik ayah ya kan ada lagi ya kalau ditanyakan silahkan tadi juga mungkin ada kepikiran juga pas dilihat ada pertanyaan itu mungkin oh iya benar juga gimana mungkin buat teman-teman yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi silahkan sepertinya aman ustad insyaallah aman insyaallah insyaallah kalau sudah aman jadi kita lanjutkan nanti di sekan depan di album ya album mas dikit-dikit teman-teman ya namanya juga merojah kalau materinya mau habis cepat-cepat tapi kalau merojah emang harus bener-bener coba tahu yang kita lewati yang kita sudah apa namanya kita sudah pelajari terlewat nah sekarang diingatnya gitu namanya merojah pelan-pelan nah baik sebentar sih merojah sedikit namanya ini ya sedikit mungkin 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 nanti bisa disisipkan ya merojah fasohat tulisannya juga bisa ya sedikit misalnya hamzah sampai yang dulu pernah kita bahas Kang Henry dari huruf sama dalil-dalilnya sama latih-latihannya mungkin bisa disisipkan sedikit-sedikit nanti disana kalau tei hitam mau sudah sudah ya bagus ya tei hitam ya tekniknya juga sudah ya banyak lupanya ustad banyak lupanya nanti kalau ketemu kita bilang lupa sering-sering ya lupa 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 baik baik tekniknya juga ya nanti dipelajari baik-baik ya jadi satu huruf itu memiliki beberapa sifat apa namanya memiliki beberapa sifat juga dia memiliki makhlal cilat tempatnya juga memiliki cara bacanya seperti roh misalnya ya roh itu kalau dia coba bacanya misalnya ar ir ur ir ada juga ir yang tebal ya misalnya ar ir ir nah jadi ada yang tebal irnya ada kapan dia tebal ketika bertemu dengan apa kasrah aridah kasrah aridah itu kasrah palsu ir dia bacanya ir seperti ir di'i ila rabbiki radiyat nardiyah ir rujia'i walaupun ada ir harusnya tapi di sana ada akhafal hadithah dibaca ir rujia'i baik baik mungkin insyaallah ya jadi pertemuan yang akan datang oke rohani 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 agak liar ya begitulah belajar ya kalau tidak liar tidak seru apalagi apalagi Pak Hendri Pak Hendri Kang Andi itu sudah saya bikin liar ya dulu awal belajar itu di babet semuanya materinya di kual-kual itu sudah tinggal sampai dulu ya di kual-kual sama teh hitah sama ya yang awal awal dulu kita belajar itu Kang Andi Pak Hendri teh hitah itu awal-awal teh Mali ya nah itu sudah sudah pernah merasakan sama ya liar juga dan liar itu bagian dari belajar insyaallah pahalanya lebih besar baik amin Ustaz mau bertanya sedikit Ustaz boleh bagaimana Ustaz cara menyampaikan materi ketika ada yang belajar itu usianya cukup sepuh begitu dan kesulitan pada huruf-huruf-huruf lisan di bagian woh, da, dan ta itu jadi dia susah mengalirnya gitu Ustaz jadi jadinya susah gak bisa gak bisa begitu Ustaz baik itu sudah sepuh masih ada giginya kan Ustaz ada giginya Ustaz tersisa ada kalau udah ada giginya Ustaz terus keluar jadi ini harus kenakan gitu jadi ketekan terus ad ad gitu itu bagaimana Ustaz itu kebiasaan pertama dulu juga ya bukan dulu ya kemarin-kemarin ada juga bertanya seperti itu diulang-ulang dan dimotivasi apa motivasinya di Al-Quran itu ada huruf ini ada huruf Z ada huruf V ada huruf Z dan ini harus bisa ulang 20 kali sehari atau ketika ngajar itu ulang 10 kali terus ulang-ulang dimotivasi karena apa nanti kalau salah cara membacanya otomatis maknanya akan salah ya kalaupun dia misalnya V misalnya Z misalnya dia belum bisa ya gak apa-apa sok aja digigit lidahnya tapi setelah gigit lepas misalnya Z misalnya kan biasanya yang banyak itu tak begitu tak dia memberikan rongga dari one-off giginya yang begini ini ini karena ada gigi yang dia ada begini 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 itu nah disana rongganya gituin aja kan kalau begini mungkin dia akan usah karena akan terlihat tertutup tapi kok seluruh dia dia agak nah aja ini nah nanti kadarnya kurangin lagi masukin lagi sedikit misalnya dia keluarin banget masukin lagi lama-lama dia bisa ya dia agak misalnya kalau ini gigi keluarin keluarin masukin 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 lama-lama dia akan sempurna nanti tapi dengan ingat dengan dimotivasi bahwa ada huruf dia Al-Quran nanti jangan bisa begini tidak akan bisa kita baca dan sebagainya tidak akan bagus itu motivasi seperti itu iya terlalu segitu atau begitu harus ini dia En ini dia enggak paham kalau bisa jelaskan dari Allah oke dia harus terus kayak gitu 6 itu ya jadi Azda Azda Oh ini memang huruf yang apa menurut saya melelahkan dan bagi pengajarnya maka ya istabir maka mintalah kepada Allah dengan penuh kesabaran juga dan mengajar juga dengan penuh kesabaran ya istir ya sabarlah ya khasbursulur jameilah jadi sabar itu indahnya nanti akan indah pada akhirnya ya intinya Azda Azda itu kayak gini saya keluar jadi nggak apa-apa keluarin-keluarin nanti setelah keluar masukin sedikit lagi masukin lagi nah baru kita coba Azda 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 terus kayak gitu lama-lama dia akan saya pernah dulu ngajar usianya 60 tahun 60 tahun tapi Alhamdulillah dia bisa sampai iya ya bisa sampai iya eh coba untuk mencari buku Shafi'i yang terbaru sistem makhraji mungkin ya sudah yang hitam Zed sementara nak ambilin nah sementara nak ambilin nah silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan ya disiapkan pertanyaannya nanti bisa ada waktu untuk tanya jawab kalaupun tidak ada pertanyaan mungkin nanti dicukulkan ini yang terbaru teman-teman jadi DWA di grup saya kan punya grupnya punya grup jadi ini yang terbarunya sistem makhraji ini sangat bagus untuk anak untuk formula untuk bapak-bapak formula untuk pokoknya yang formula banget 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 di Mataram baru sekolah saya yang pakai ini dan toko buku pun banyak tidak yang menyediakan karena belum tahu ininya apa Ustadz yang menjadikan perbedaannya ini dia itu ada dia sudah diklarifikasikan fathahnya ada katorah dumah terus ada latihan menulisnya yang dulu pernah saya akan tulis buku itu akan pernah saya diskusikan sama Ustadz ya menulis buku seperti ini jadi Alhamdulillah sudah terhasilkan disini dan ini sangat sempurna sekali dia isinya kayak gini nih mana aja kamera nah dia ada apa namanya perubahan ketukar kayak gini pelajaran kelima pelajaran ke empatnya pokoknya ini bagus banget deh bagus banget buat saya ini bagus kalau rekomendasi kalau sama pelajaran yang ke pelajaran ke itu bukan ini yang asyati yang pertama Ustadz yang ikro nya bukan 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 ini ini sistem makrolaji 15 panduan ini di online gak ada di online kayaknya gak ada sih aduh soalnya belum terlalu beredar coba aja kayaknya ada sih kayaknya soalnya saya kan dapatnya dari grup saya punya grupnya ini grup abu ya ala kalau pernah ini punya grup nah disitu ada juga di huruf yang boleh disambung di awal tapi tidak boleh sambung di ekornya lengkap penjalan ke-6 dia jadi huruf Ba sampai huruf Ya bagaimana rupanya ketika di awal di tengah di akhir itu ada disini materinya nah ya ya terus eh materi selanjutnya dia menulis ada menulisnya setelah ada materi untuk itu dia menulis dia belajar menulis setelah dia belajar ini belajar ini maaf menyambung huruf di awal di tengah di akhir grup ini hijayah terus dia langsung belajar menulis nah dia langsung belajar menulis kayak eh habis buku ini murid saya yang gak bisa alif itu sekarang sudah Al-Quran sekarang sudah Al-Quran dan bacaannya bagus insyaallah bagus bacaannya mungkin nanti Ustadz bisa next untuk dijadikan daur maksudnya materi buat Ustadz kedepannya pembahasan buku itu mungkin bedah buku itu Ustadz boleh 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 disini ada 15 15 panduan ada 15 15 panduan ya kalau kalian 15 ini gak usah karena dia latihannya membaca ayat doang nah mungkin itu ya yang bisa anda sampaikan pada malam hari ini insyaallah ini bukunya bukan cukup bagus tapi sangat bagus untuk pemula untuk awal yang belajar ini ada pertanyaan Ustadz dari Mbak Tuti bagaimana cara mengajar anak yang cadel kesulitan menyebutkan huruf roh gak bisa dan apakah anak cadel itu bisa latih menyebutkan huruf roh sampai gak cadel pobiyah itu pobiyah namanya kebiasaan udah natural natural sulit kalau tadi lihat dimakfukan dimaafkan kepro gak apa-apa begitu baik baik kita cukupkan pak kandik dan semuanya naam Ustadz naam kita cukupkan dengan akhir majlis subhanakallah wa rahmatullah wa rahmatullah walaikum wa rahmatullah wabarakatuh sukaran ternuhun atas waktunya untuk mengejarkan kita semua Al-Quran ya materi Fatur Rahman tadi sudah disampaikan dengan baik ya tadi ada tugasnya juga dari Ustadz semoga bisa di teman-teman semuanya ke Ustadz secara voice note seperti itu insyaallah kita akan berjumpa kembali hari esok tentunya di sisi talaki kalau Ustadznya bisa Ustadz bisa insyaallah 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 dan juga semoga sehat Ustadz dan juga buat tede fakihahnya juga semoga Allah berikan kesembuhannya seperti sediakala sabihara sabihari sehat insyaallah Ustadz amin ya Allah baik kita cukupkan selamat bersirat insyaallah kita berjumpa kembali besok di sisi talaki tentunya di hingga angaji tidak asik maafilah ada kesalahan dan kekurangan karena kesepuranahnya milik Allah subhanahu wa ta'ala kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika ashadu anna illaha ilan ta'astagfiruka wa'atubilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh na'umun wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih